Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 646 pada tanggal 1 Juli 2013 bulan lalu, tarif asuransi jasara harja di Pelabuhan Punggur ternyata ikut naik sekitar 50 persen. Padahal SK Gubernur tersebut lebih khusus mengenai tarif perongkosan untuk angkutan laut dan darat, imbas dari kenaikan tarif BBM bersubsidi. Sebelumnya BBM memungkut asuransi jasara harja tersebut melalui petugasnya hanya Rp2.000 per penumpang. Namun sejak dialihkan penanganan atau pemungkutan asuransi tersebut kepada agen kapal yang ada di Pelabuhan, asuransi naik menjadi Rp3.000 per penumpang. Afri Soneri, Kepala Satuan Kerja BBM di Pelabuhan Punggur, Kamis 22 Agustus lalu mengatakan, selama ini BBM menarik asuransi jasara harja dari penumpang hanya Rp2.000 per orang. Sejak dikeluarkannya SK Gubernur nomor 646 pada 1 Juli 2013, pihaknya tidak lagi menangani atau memungkut asuransi jasara harja tersebut. Mengenai asuransi, kita semenjak per tanggal 1 Juli 2013 itu pihak BP tidak melayani lagi, sesuai dengan SK Gubernur, itu sekarang ditangani oleh agen. Jadi mengenai asuransi itu sekarang sudah input sama tiket. Sementara kita hanya menjual pas masuk pelabuhan. Pas masuk aja Pak ya? Iya, pas masuk aja. Nah, itu dalam MOU-nya ada seperti itu Pak? Ataukah memang pihak BP dengan Gubernur waktu itu ada berapa? Tidak ada. Tidak ada. Itu tempatnya ada usulan dari dinas supaya itu diusulkan kembali kepada Gubernur supaya ditentukan dengan kenaikan tarif kemarin. Jadi begitu ada kenaikan tarif, asuransi juga dilepas, sekarang oleh agen. Sekarang oleh agen Pak ya? Ada beberapa agen di sini Pak? Ada dua, Marina dan Baruna. Marina dan Baruna? Iya. Termasuk speed juga Pak ya? Iya, speed yang keuban. Jadi yang pasti bahwa pihak BP Batam tidak tangani asuransi jasara harja lagi Pak ya? Iya, tidak tangani lagi. Kita ingin 5.000 rupiah. 5.000 rupiah per penumpang Pak ya? Sebelumnya berapa asuransi jasara harja Pak? 2.000, jadi 7.000. 7.000 sebelumnya Pak ya? Sebelum keluar SK itu Pak ya? Iya. Tapi setelah keluar SK jadi... Kita menjual cuma 5.000. 5.000 untuk pas pelaguan Pak ya? Sudah disampaikan ke agen lagi Pak ya sekarang? Sudah di agen itu sebenarnya. Namun yang jelas bahwa di SK Gubernur itu sebenarnya tidak ada disebut di sana asuransi jasara harja Pak. Tanggapan Pak terkait itu gimana? Saya kurang tahu persis kalau yang itu sebaiknya nanti ke asuransi ataupun ke ya terkait yang... Sementara itu Norman Nasrun, Kepala Cabang Kapal Baruna di Pelabuhan Punggur mengaku Pemungutan asuransi jasara harja oleh agen penjual tiket atau pihaknya baru berjalan 1 Juli 2013 ini. Dan pembayaran tunai sudah dilakukan para agen kepada petugas jasara harja secara berkala. Itu setelah kelihatan tiket dan disetujui dari gubernur, itu sudah langsung berjalan pas secara otomatis. Secara otomatis. Berarti setelah keluar SK Gubernur kemarin terkait masalah kenekan BBM Pak ya? Ya betul sekali. Nah kemudian sudah ada MOU dengan pihak jasara harja Pak? Dengan agen? Secara MOU-nya itu memang sudah ada di kantor pusat karena saya kan di Jepang. Dan mereka sudah ada pembayaran di sana. Sudah ada pembayaran Pak ya? Sudah ada pembayarannya. Ya setiap per 15 hari Pak, jadi 1 bulan 2 kali. Oh, sudah berapa lama berjalan Pak? Ya dari Sabtu ini lah, Sabtu Juli. 1 Juli berarti. Sejak SK Gubernur Kual itu. Sudah 2 bulan Pak ya? Ya, 2 bulan. Nah untuk harapan Bapak ke depan seperti apa ini? Ya. Maksudnya kita, apakah memang ini berlanjut atau bagaimana Pak? Ya kalau memang sesuai ketentuan pemerintah itu kan jasara harja itu kan resmi Pak. Jadi kita maunya ya seperti ini, berjalan tidak seperti yang kemarin kan. Di tangannya pihak swasta. Kalau ada masalah kan tetap agen yang bertanggung jawab. Nah kalau sekarang sudah ikut aturan Pak. Saya sangat berterima kasih sekali. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Tapi MOU-nya belum ada Pak ya? Saya mengenai MOU-nya itu kan di kantor pusat Pak. Tapi saya rasa sudah ada tentangan. Karena sudah terjadi pembayaran gitu? Ya, pembayaran baru sudah ada MOU. Cuma kita kan melihat proses di lapangan yang lebih baik. Terkait kenaikan asuransi jasara harja ini maupun pengalian pemungutan asuransi dari petugas BP Batam ke agen kapal bisa dikatakan ilegal. Karena SK Gubernur nomor 646 tahun ini tidak disebut pengalian penanganan dan pemungutan asuransi jasara harja maupun kenaikan asuransi jasara harja. Gamal Purba, STP Batam mengabarkan.